Halo, selamat sore kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali di channel ini Pada kesempatan sore yang berbahagia ini Kita akan mereview Salah satu anggrek yang sedang mekar indah Sangat-sangat elegans Sangat-sangat berkelas kawan Wow Nah, di hadapan kita saat ini Tengah mekar salah satu anggrek yang sangat-sangat fenomenal di Indonesia Yakni anggrek dendrobium Sri Mulyani Nah, barangkali kalau kita mendengar nama anggrek ini Akan mengingatkan kita kepada salah seorang sosok Pada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Yakni Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Nah, apakah nama Sri Mulyani ini sendiri merupakan Nama yang didedikasikan untuk beliau pada anggrek ini Ataukah barangkali hanya kebetulan semata Ya, tentunya Sang penyilang jauh lebih tahu ya kawan Ya, semenjak pertama kali muncul Anggrek dendrobium Sri Mulyani telah memikat para pecinta anggrek di Indonesia Bahkan mampu menghipnotis para kolektor-kolektor anggrek di Indonesia Sehingga anggrek dendrobium Sri Mulyani ini menjadi buruan atau incaran para kolektor Para pecinta anggrek kawan Sehingga tak ayal Harganya di pasaran Sangat-sangat melambung tinggi kawan Wah Nah, para kolektor anggrek rela merogoh kocek dalam-dalam Demi mendapatkan anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Nah, barangkali kawan-kawan merasa heran Atau barangkali bingung Kenapa anggrek dendrobium Sri Mulyani ini menjadi incaran para kolektor anggrek Nah, ada hal-hal yang wajib kawan-kawan ketahui Tentang anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Nah, apa saja itu? Oke, langsung saja Yang pertama Yang ini ada keunikan dari varian-varian bunga Anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Nah, nyaris lebih dari 80% Varian anggrek dendrobium Sri Mulyani memiliki Corak warna bunga kehitaman kawan ya Mulai dari warna merah marun kehitaman Warna ungu kehitaman Bahkan ada muncul juga warna coklat kehitaman Sehingga menghasilkan daya tarik tersendiri Dari paduan warna yang muncul dari varian dendrobium Sri Mulyani ini Nah, kemudian yang kedua Yang ini Terkait dengan keunikan nama anggrek ini sendiri kawan ya Sri Mulyani Nah, kalau kita mengingat nama Sri Mulyani Ini adalah nama seorang perempuan Yang mewakili sifat feminim Sementara Anggrek dendrobium Sri Mulyani ini sendiri Secara umum Memiliki varian-varian yang relatif gelap Sehingga Sebetulnya tidak cocok Namanya Sri Mulyani Karena varian-varian bunga yang muncul itu Tercenderung Memiliki karakter maskulin malah kawan ya Sehingga barangkali keunikan nama inilah yang Menjadikan para kolektor anggrek penasaran Ingin memiliki ID ini Bahkan Seperti yang ada di hadapan kita saat ini kawan ya Nah, ini Adalah salah satu contoh varian dari anggrek dendrobium Sri Mulyani Bahkan Menurut saya Sekali lagi kawan ya Menurut saya Untuk yang ada di hadapan kita saat ini Ini merupakan salah satu varian anggrek dendrobium Sri Mulyani Yang paling istimewa kawan ya Kenapa? Nah, kalau kita lihat Pada anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Memiliki Warna dasar Pada label berwarna putih bersih Dengan gradasi keungguan Serta Warna sepalnya Dengan warna dasar putih Dan juga ada gradasi keungguan Serta Warna petalnya Atau tanduknya Berwarna Ungu kehitaman Nyaris Tampak kontras kawan ya Sehingga menurut saya Barangkali Ini adalah sosok Yang lebih mendekati pada Karakter feminim Sri Mulyani Nama perempuan kawan ya Sehingga anggrek dendrobium Sri Mulyani Varian yang ada di hadapan kita ini Jauh nampak lebih cantik kawan Cocok dengan namanya malah Ya, itu hanya opini pribadi saja kawan ya Nah, kemudian selanjutnya Kristi mewan dari anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Selain tadi warna-warnanya yang gelap Adalah Pada Bentuk Petalnya Kawannya atau tanduknya Nah, secara umum Anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Memiliki tanduk yang sedikit lebih tegak Tidak terlalu melintir kawan ya Nah, kemudian juga ada varian lain Seperti yang ada di hadapan kita Ini sedikit melintir kawan ya Namun Memiliki karakter yang khas Pada tanduknya ini Memiliki warna gelap Kalau tidak merah marun kehitaman Dia akan berwarna ungu kehitaman Seperti yang ada di hadapan kita Seperti ini Atau Berwarna coklat kehitaman Nah, sehingga Itu menjadikan karakter khas Dari anggrek dendrobium Sri Mulyani Nah, kemudian selanjutnya Keistimewaan berikutnya Yakni Pada bentuk labelum Atau lidahnya kawan ya Nah, untuk anggrek dendrobium Sri Mulyani Ketika awal-awal mekar Dia akan memiliki labelum Atau lidah yang boleh dikatakan Nyaris normal Biasa kawan ya Seperti anggrek-anggrek yang lain Seperti ini Tetapi ketika telah lama mekar Maka pada ujung labelumnya Ini kawan ya Pada ujung labelumnya Itu akan tertekuk ke belakang kawan ya Nah, seperti contoh ini Yang sudah lama mekar Ini adalah labelumnya Tertekuk ke belakang Nah, dengan demikian Mengesankan Bahwasannya labelum dari Anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Berbentuk bulat kawan ya Nah, ini dia Nah, sehingga Menghasilkan daya tarik tersendiri Pada anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Nah, kemudian Bagi kawan-kawan Yang barangkali saat ini Belum memiliki Anggrek dendrobium Sri Mulyani Jangan khawatir Di pasaran saat ini Sudah tersedia Berbagai macam ukuran Mulai dari Ukuran remaja Pradewasa Bahkan dewasa Sehingga Barangkali Akan lebih cocok Dengan budget Kawan-kawan Dan saya Sangat-sangat Merekomendasikan Kawan-kawan Bisa memiliki Anggrek dendrobium Sri Mulyani ini Begitu istimewa Begitu berkelas Kawan Ya, barangkali Inilah review singkat kita Anggrek dendrobium Sri Mulyani Sangat fenomenal Sampai jumpa Di lain kesempatan Selamat sore Selamat